Hai Sobat Air, kembali lagi di Arquatic Channel Oficial. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit share ya. Nah, di sini saya ingin memberikan 5 tips yang saya terapkan bagaimana air-air pada aquarium yang ada di sini bisa selalu bersih dan jernih. 5 tips ini meliputi pompa, media filtrasi, populasi ikan, pemberian pakan, dan juga perawatan ya. Jadi, kelima hal inilah yang akan saya jelaskan satu per satu. Jadi, buat teman-teman yang masih pemula atau baru ingin memulai memelihara ikan hias, disimak baik-baik ya. Jangan di-skip supaya apa yang sudah dijelaskan nanti tidak ditanyakan kembali. Langsung saja kita mulai. Let's go! Oke, tips pertama kita mulai dari pompa ya. Kebetulan pompa yang ada di sini semuanya berbeda ya. Ada filter under gravel, filter internal, hang-on atau filter gantung, pompa jenis PSP dan jenis WP atau water pump. Apakah fungsi semua pompa ini sama? Ya, sama. Tapi yang membedakan adalah kegunaannya. Nah, jadi pemilihan pompa ini nanti ditentukan dari konsep aquarium teman-teman sendiri. Misalkan, teman-teman ingin memelihara ikan maskoki. Jadi, jenis pompa yang digunakan adalah pompa jenis PSP seperti ini. Atau juga bisa pakai powerhead atau jenis water pump untuk aquarium yang berukuran cukup besar. Terus, bagaimana jika teman-teman menggunakan filter gantung dalam memelihara ikan maskoki? Tentu saja hasilnya tidak akan maksimal. Karena kotoran ikan maskoki nanti tidak akan tersedot oleh pompa. Ini bisa menyebabkan aquarium teman-teman bisa cepat keruh ya. Jadi, usahakan kita tentukan dulu konsepnya. Ikan seperti apa yang akan kita pelihara. Lalu, kita pilih untuk jenis pompanya. Nah, selain itu sesuaikan pompa dengan volume air yang ada di dalam aquarium yang Sobat Air gunakan. Untuk hal ini pernah saya jelaskan ya sebelumnya. Jadi, buat teman-teman tonton saja video saya yang ini untuk lebih jelasnya. Dalam menentukan besaran pompa yang dipakai. Untuk link videonya nanti saya letakkan di deskripsi ya. Nah, untuk pompa yang saya rekomendasikan ini kekuatannya yang real ya. Jadi, jangan hanya berfokus dengan output pompa. Tapi juga daya yang dipakai. Karena sudah pasti, daya yang dipakai berpengaruh dengan kekuatan pompa. Dan rekomendasi pompanya saya letakkan juga ya linknya di deskripsi video ini. Oke, lanjut. Tips kedua yaitu sistem filtrasi. Nah, selain pompa, sistem filtrasi ini juga sama pentingnya ya. Karena pada sistem filtrasi inilah, di mana nanti akan menyaring kotoran ikan yang dibawa oleh pompa. Dan menetralkan racun atau zat amoniak pada biomedia. Sebenarnya, untuk sistem filtrasi ini sudah cukup sering ya saya bahas. Tidak hanya pada satu video saja, tetapi juga pada beberapa video, terutama video tentang pembahasan ikan maskoki. Nanti lebih lengkapnya teman-teman bisa tonton ya di channel saya. Nah, jadi sistem filtrasi inilah nanti yang akan menentukan kejernihan dan kualitas air. Nah, untuk masing-masing pompa, ini memiliki sistem filtrasi yang berbeda-beda juga tentunya. Seperti powerhead atau jenis pompa water pump. Bisa teman-teman kombinasikan dengan box filter seperti ini, filter talang, sound filter, top filter kaca, dan lain-lainnya ya. Nah, untuk filter internal seperti ini, medianya juga di dalam ya. Dan untuk tempat medianya ini juga kecil ya, sama seperti filter gantung. Jadi, untuk tempat medianya terbatas. Itulah kenapa tidak saya rekomendasikan untuk pompa ikan maskoki. Di samping daya hisapnya yang kecil, juga tempat medianya terbatas. Jadi, hanya rekomendasi untuk ikan kecil-kecil saja. Nah, tips ketiga, kita lanjut ke populasi ikan. Ini sama pentingnya ya dari dua tips sebelumnya. Di mana aquarium yang overpopulasi atau berisi ikan yang cukup banyak akan berpengaruh terhadap kualitas kejernihan air. Alasannya cukup sederhana ya. Di mana aquarium yang overpopulasi akan cepat keruh ya untuk airnya. Hal ini disebabkan oleh kotoran ikan yang banyak juga. Ditambah, pompa yang sobat air gunakan ini tidak sesuai dengan spesifikasi aquariumnya. Kotoran yang lambat naik ke sistem filtrasi selain membuat aquarium cepat keruh, tentunya juga mengancam kesehatan ikan-ikan sobat air ya. Nah, gitu. Jadi, saat pertama kita memelihara ikan hias, tentu tidak sabaran dan buru-buru ingin mengisi aquariumnya dengan banyak jenis ikan. Tapi sebenarnya, justru itu membahayakan untuk ikan-ikan itu sendiri. Jadi, direm untuk egonya ya. Supaya tidak terjadi overpopulasi. Oke, lanjut saja tips keempat. Ini juga tidak kalah penting ya, menurut saya. Yaitu pemberian pakan ikan. Nah, jadi ini juga perlu teman-teman perhatikan ya. Pemberian pakan ikan yang berlebihan bisa mempengaruhi kualitas air. Apalagi pakan atau peletnya ini tidak sampai dimakan oleh ikan lebih dari 10 menit. Lama-kelamaan pakan ini akan hancur dan memperkeruh air. Selain itu juga bisa berpotensi menjadi penyakit yang membahayakan untuk si ikan karena kualitas air yang menurun. Apalagi pemberian pakan ikan yang berlebihan ini membuat ikan untuk sering buang kotoran ya. Jadi, setiap kali kita beri pakan untuk ikan ini, dia tidak akan berhenti untuk makan. Tetapi efeknya, jika sistem filtrasi tidak berjalan dengan maksimal dan ikan-ikan ini sering membuang kotoran, ini tentu bisa menjadi masalah. Dan masalah ini tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas kejernihan air dan juga kesehatan airnya. Nah, rekomendasi dari saya untuk pemberian pakan ikan di dalam akuarium itu sehari cukup 2 kali saja ya. Di saat pagi hari dan sore hari. Atau teman-teman juga bisa pakai Fist Food Timer dari Nikita Star ini. Fist Food Timer dari Nikita Star AF2000. Jadi, ini adalah alat pemberi makan ikan otomatis dengan 3 settingan waktu. Setiap 8 jam sekali, 12 jam sekali, dan 24 jam sekali. Kamu juga bisa atur untuk berapa banyak pakan ikan yang ingin diberi. Nah, untuk pembeliannya juga saya letakkan di deskripsi ya. Oke, tips kelima atau tips terakhir ini adalah perawatan ya. Terutama untuk perawatan media mekanis seperti kapas, ini dilakukan secara berkala. Nah, jadi di mana keempat tips tadi sudah berjalan dengan baik? Tips kelima ini juga perlu dilakukan, karena kita hanya tinggal merawatnya saja. Perawatan seperti apa yang dilakukan? Pertama, teman-teman bisa bersihkan media mekanis seperti kapas. Ini dibersihkan setiap 1 minggu sekali. Bersihkan kotoran ikan yang tersaring cukup dengan air yang mengalir saja. Dan tidak usah memakai sabun ya. Atau juga sobat air bisa mengganti dengan kapas yang baru. Nah, untuk biomedianya bagaimana? Nah, untuk biomedia seperti bioring dan juga biobol, ini tidak perlu dibersihkan ya. Justru apabila warnanya sudah kecoklatan, itu baik ya. Itu tandanya, biomedia itu sudah terisi oleh bakteri baik untuk mengurai amoniat. Perawatan selanjutnya, yaitu mengganti air ya. Nah, untuk pergantian airnya, ini cukup 50% saja ya. Karena ikan juga tidak suka kalau kita terlalu sering mengganti air. Di saat mereka sudah nyaman dengan airnya, tiba-tiba saja kita ganti. Tentu ini akan membuat mereka kembali beradaptasi. Nah, dan untuk pergantian air, ini dilakukan setiap 2 minggu sekali. Dengan mengganti 30 hingga 50% air yang ada di dalam akwarium. Karena air yang lama, ini bisa berguna untuk membantu menstabilkan air yang baru. Ketika saya dulu masih pemula, juga sama ya, seperti teman-teman, memiliki banyak sekali problem dalam memelihara ikan hias, terutama air yang ada di dalam akwarium. Lalu saya mulai belajar, seiring berjalannya waktu, saya mulai menemukan solusinya. Dari pengalaman itulah yang saya share, dan saya rangkum menjadi 5 tips yang bisa Sobat Air ikuti. Karena pada dasarnya, memelihara ikan hias ini, adalah kita diwajibkan untuk memelihara airnya. Karena ikan akan mengikuti air. Saat airnya bersih dan sehat, ikannya juga pasti akan sehat. Begitu juga sebaliknya, apabila airnya tidak bersih dan juga sehat, ikannya juga akan ikut-ikutan tidak sehat. Nah, itu tadi pembahasan saya tentang 5 tips air akwarium supaya bisa selalu bersih dan juga jernih. Tulis di kolom komentar, apabila Sobat Air ada pertanyaan. Jangan lupa subscribe dan juga like ya, apabila video ini bermanfaat buat kamu. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Sampai jumpa pada video saya. Terima kasih.